Termination stage in group counseling Atau tahap akhir dalam pelaksanaan counseling kelompok Pada pokomateri ini kita akan membahas mengenai apa itu termination stage dalam pelaksanaan counseling kelompok Kemudian kita juga akan membahas mengenai dua jenis penutupan atau akhiran Yang terdiri dari closing phase dan closing stage Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai beberapa keterampilan yang perlu dimiliki konselor pada termination stage Teman-teman pada kegiatan termination stage hendaknya perlu dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan Tentang apakah para konseli akan mampu menerapkan hal-hal yang telah mereka pelajari dalam counseling kelompok Dan apakah para konseli dapat menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari Nah dalam tahap ini konselor bertugas untuk memberikan penguatan atau reinforcement Terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh setiap konseli Khususnya terhadap keikut sertaan secara aktif para konseli Dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh konseli dalam counseling kelompok Selain itu juga pada termination stage hendaknya dapat memberikan kesan yang positif bagi konseli Jadi jangan sampai ada konseli yang merasa memiliki suatu ganjalan atau hal yang mereka pendam Nah maka dari itu konselor perlu memberikan kesempatan bagi masing-masing konseli Untuk dapat mengemukakan ganjalan-ganjalan yang sesungguhnya mereka rasakan selama counseling kelompok berlangsung Oke selanjutnya kita masuk pada closing passe Nah closing passe ini merupakan periode sesi ketika konselor menutup seluruh kegiatan sesi Apa tujuan closing passe? Yang pertama meringkas dan memfokuskan tujuan utama Jika counseling kelompok dilaksanakan dalam setting pendidikan atau di sekolah Maka konseli dapat difokuskan pada apa yang telah mereka pelajari Dan apa dampak yang mereka peroleh terhadap kehidupan mereka Nah selain itu memfokuskan kelompok pada poin-poin penting Dapat memberikan kesempatan kepada konseli Untuk mendengarkan apa yang penting bagi mereka dan apa yang penting bagi orang lain Nah dalam kegiatan ini Akan cenderung membangun kepercayaan dan kekompakan yang lebih besar Di antara para konseli dalam proses counseling kelompok Tujuan yang kedua Memperkuat komitmen yang dibuat oleh masing-masing konseli Nah dalam banyak kelompok Konseli mungkin berkomitmen pada beberapa tugas Atau berkomitmen untuk mengubah perilaku mereka Dalam hal ini Konselor dapat meningkatkan kemungkinan para konseli Untuk dapat menindaklanjuti komitmen mereka Agar konsisten dan realistis Tujuan yang ketiga Memeriksa unfinished business Atau masalah yang belum terselesaikan Nah dalam hal ini Konselor bertugas untuk memeriksa Atau mengecek apakah konseli Memiliki masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan Kenapa sih kok harus dicek ulang? Ya karena memang terkadang masalah itu dapat muncul Dan memerlukan double time saat fase ini akan berakhir Nah jika memang ternyata terdapat masalah yang belum terselesaikan Maka kontelor dapat memberikan kesempatan bagi konseli Untuk dapat mengungkapkan pemikiran baru Dan meneruskan kegiatan konseli ini di sesi selanjutnya Oke selanjutnya kita masuk pada closing stage Teman-teman pada tahap ini Konselor bersama konseli Dapat menarik ide-ide yang signifikan Kemudian dapat juga menilai perubahan pribadi Dan membuat keputusan yang dialami konseli Selama konseli kelompok berlangsung Nah tugas konselor selama tahap ini Adalah fokus terhadap manfaat Lalu apa sih tujuan dari closing stage? Yang pertama Meninjau dan meringkas pengalaman kelompok Nah dalam hal ini Konselor dapat menilai pertumbuhan Dan perubahan konseli Kemudian dapat juga meringkas pengalaman konseli Atau memfasilitasi konseli Dalam berinteraksi selama kegiatan konseli kelompok Tujuan yang kedua Menilai pertumbuhan dan perubahan konseli Nah dalam hal ini Penting bagi konselor Untuk menyoroti potensi masalah bagi konseli Dan memperkuat upaya para konseli Untuk mempertahankan perubahan yang positif Nah hal ini Dapat dilakukan dengan meminta konseli Untuk dapat mengevaluasi Atau menilai keberhasilannya Dalam membuat perubahan yang positif Tujuan yang ketiga Menerapkan perubahan ke kehidupan sehari-hari Nah dalam hal ini Konselor dapat membahas Mengenai perubahan-perubahan Yang dapat diterapkan Dalam kehidupan sehari-hari konseli Selain itu Konseli juga dapat diingatkan Tentang seberapa jauh mereka telah melangkah Dan apa yang masih mereka perlu lakukan Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tujuan yang keempat Memberikan feedback atau umpan balik Nah dalam hal ini Konselor perlu memberikan kesempatan kepada konseli Untuk dapat berkomentar satu sama lain Tentang perubahan yang telah dibuat oleh masing-masing konseli Secara jujur dan tidak menyakiti Konselor tentunya harus memantau Jenis feedback yang diberikan Untuk memastikan apakah tepat atau tidak Kemudian tujuan yang terakhir Yaitu mengakhiri kelompok Dan merencanakan tindak lanjut Selanjutnya kita masuk pada beberapa keterampilan Yang harus dikuasai konselor Dalam penyelenggaraan konseling kelompok Pada termination stage Nah apa saja keterampilannya Next slide ya Keterampilan yang pertama Yaitu harapan Nah keterampilan atau teknik ini Berguna untuk membentuk perasaan-perasaan positif Dan saling membantu bagi sesama konseli Keterampilan yang kedua Mengatasi kritikan dalam pertemuan Nah dalam hal ini Konselor hendaknya sudah mempersiapkan dirinya Terhadap kritikan yang dilontarkan saat pertemuan akan berakhir Untuk hal ini penting sekali diingat Bahwa konselor tidak melakukan pertahanan diri Karena dalam hal ini banyak sekali Konselor yang tidak mau dikritik gitu Keterampilan yang ketiga Menghargai anggota baru Nah konselor harus bisa sedikit memvariasikan Cara penutupan di saat terdapat anggota baru atau konseli dalam sesi itu Pada kesempatan seperti itu Keterampilan yang keempat Menghargai anggota yang keluar Atau menghargai konseli yang keluar Nah kadang-kadang terjadi adanya konseli Yang meninggalkan kelompoknya Meskipun aktivitas konseli kelompok sedang berlangsung Nah ketika hal itu terjadi Konselor hendaknya memberikan tambahan waktu Pada saat sesi dilakukan Untuk membicarakan konseli yang menghilang Oke baiklah teman-teman Sekian yang dapat saya sampaikan Apabila ada hal-hal yang belum jelas Atau belum dipahami Silahkan teman-teman tanyakan Di grup diskusi konseli kelompok Via whatsapp Atau bisa juga menghubungi saya langsung Via whatsapp Email ataupun instagram Oke teman-teman Selamat belajar Selamat berproses Semangat dan sukses selalu Saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh